Kepala BPS Jatim Teguh Pramona mengungkapkan inflasi terendah kelompok makanan di bulan Juni 2017 mencapai 0,10%. Sementara itu yang membuat inflasi tinggi ada di kelompok perubahan, air, listrik, gas, dan bahan yang mencapai 0,98%. Komoditas utama yang membuat inflasi tinggi antara lain, tarif listrik, daging ayam ras, dan tarif kereta api. Sedangkan komponen inti pembuat inflasi malah dari makanan jadi seperti soto dan tahu campur. Secara umum, inflasi di Jatim bulan Juni 2017 ada di 0,49%, dengan laju inflasi naik 2,97%, lebih tinggi dibandingkan Juni 2016 yang mencapai 1,08%. 2017 ini lebih bagus dibandingkan dengan Juni 2016, pengendaliannya lebih kuat. Bahkan kalau dibandingkan dengan Mei, kita kan hampir sama lah, 0,48% ya angkanya ya. Tapi yang barangkali cukup bisa dibanggakan adalah bahwa inflasi bahan makanan dan makanan jadi itu sangat terkenan. Hanya 0,1% di bahan makanan dan 0,52% di makanan jadi. Inflasi kita bulan ini banyak terpengaruh oleh kenaikan, sebenarnya bukan kenaikan ya, artinya pencaputan subsidi bagi rumah tangga-rumah tangga yang mengkonsumsi listrik yang tidak pas. Sementara itu, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur memperkirakan tingkat inflasi bulanan pada Juni 2017 yang bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kepala Divisi Advisory Ekonomi, Keuangan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Taufik Saleh mengatakan, berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni 2017, diperoleh kecenderungan harga bahan pokok yang justru mengalami penurunan harga. Taufik memprediksi inflasi bulanan pada Juni 2017 berkisar di 0,54% sampai 0,64% lebih baik dibandingkan momen Ramadan dan Lebaran tahun lalu yang tercatat sebesar 0,76%. Salah satu penyebabnya adalah cenderung turunnya harga volatile food. Menurunnya, harga di tengah permintaan yang meningkat pada momen Ramadan dan Lebaran tahun ini merupakan buah dari kesuksesan pengendalian harga di daerah, sesuai dengan program dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID. Sebelumnya, sebagai upaya menjaga kestabilan harga menjelang Ramadan dan Lebaran, sejumlah langkah dilakukan TPID jatim, yaitu memperkuat informasi harga dan stok melalui Siska Perbapo, serta penempatan TV di pasar rakyat sebagai media informasi harga. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.